Untuk memenuhi standar nasional Indonesia, kaca temperat ESA Sentosa Abadi Indonesia dengan merek ESA Safety Glass akan diuji metode ketahanan benturan sesuai standar SNI. Tahap pertama dilakukan pada hari Rabu 10 Agustus tahun 2022. Pengujian ketahanan benturan kaca temperat ESA Safety Glass dengan luas kaca 192 x 94 cm yang tebalnya 10 mili. Dimana benturan seberat 45 kg akan dilepaskan hingga membentur titik tengah pada kaca temperat ESA Safety Glass yang telah dipasang pada bingkai alat uji ketahanan benturan. Benturan digantungkan dengan tali sling 3 mili sepanjang 152 cm. Dan titik pusat diameter benturan dari lantai ketinggiannya 114 cm. Sebelumnya, perlu diketahui kenaikan diukur dari pusat diameter terbesar benturan dengan garis horizontal. Pertama, benturan dinaikan 30 cm. Kesimpulan, kaca tetap aman dan tidak pecah. Kedua, benturan dinaikan 75 cm. Kesimpulan, kaca tetap aman dan tidak pecah. Ketiga, benturan dinaikan sejauh 120 cm. Kesimpulan, kaca tetap aman dan tidak pecah. Hasil yang dapat dirangkum pada tahap pertama, kaca temperat dengan ketebalan 10 mili yang diproduksi ESA Sentosa Abadi Indonesia mampu memenuhi standar nasional Indonesia pada kualifikasi ketahanan benturan. Kaca tetap aman dan tidak pecah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.